Halo teman-teman semuanya, balik lagi di channel Silvia Megavania Di video kali ini, aku bakal membahas tentang gimana caranya membuat logo e-sport di Android Jadi, pakai cara ini kita bisa bikin logo e-sport dengan cepat di Android, cuman pakai satu aplikasi aja Oke, langsung aja kita buka Play Store Kalian harus download sama install dulu aplikasi yang namanya e-sport Logo Maker Nah, kalian download sama install dulu aplikasi ini di HP kalian Nah, kalau udah, kita buka aja aplikasinya Di sini, tap izinkan Buat mulai bikin logonya, kita tap di bagian Create e-sport Logo Di bagian logo, di sini kalian bisa pilih logo yang kalian inginkan ya Di sini udah tersedia Tinggal dipilih-pilih aja Sesuai keinginan Ada banyak juga pilihannya Atau kalian mau bikin logonya dari menu grafik di tab aja Di sini, kalian juga bisa langsung aja pilih sesuai keinginan ya Ada banyak banget pilihan logonya Oke, sekarang aku mau coba pilih salah satunya Misalkan yang ini Nah, di bagian kotak kosongnya Kita tinggal isi text-nya Tap di bagian text Kita coba tulis aja Misalkan seperti ini Tap Add Font-nya pun bisa kita atur sendiri ya Tap di bagian font Di sini kita tinggal pilih font-nya sesuai keinginan Di bagian color, di tap aja Kalian pilih warna dari text-nya Misalkan seperti ini Text-nya juga bisa kalian ubah-ubah posisinya Dimiringkan Dibesarkan atau dikecilkan bisa ya teman-teman Di sini text-nya bisa kalian atur sendiri ya Sesuai keinginan Atau mau pilih warna gradient Ditap aja di bagian gradient Nah, seperti ini Kalau misalkan udah selesai seperti ini Tap aja di bagian Save Untuk menyimpan logonya Kalian bisa pilih jpeg atau png Aku pilih jpeg aja Dan beres deh Ini aku cuma nyontohin aja ya teman-teman Kalian bisa kreasikan sendiri Biar lebih keren Oke, kita coba lihat hasilnya Nah, hasilnya seperti ini ya teman-teman Jadi kita bisa bikin logo e-sport dengan cepat Cuma beberapa menit aja Oke, jadi segitu dulu aja video tutorialku hari ini Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel Sylvia Megafania Bye